Laga panas terjadi di pertandingan antara Nukastel melawan Arsenal pada laga lanjutan Liga Primer Inggris Pekan ke-37 Ada beberapa insiden yang cukup parah terjadi di pertandingan tersebut Pada pertandingan itu sendiri Arsenal harus takluk dari sang tuan rumah dengan skor 2-0 Yang masing-masing dicetak oleh Bruno Guimaras di menit ke-85 Dan gol bunuh diri dari pemain Arsenal, Ben White di menit ke-55 Dengan kekalahan ini, Arsenal mendapat dua kekalahan beruntun dan membuat posisi Arsenal kini masih tertahan di posisi kelima plasemen Liga Primer Inggris Arsenal mengoleksi 66 poin selisih dua angka The Tottenham Hotspur di posisi ke-4 Sejak awal pertandingan jalannya permainan dari kedua tim memang cukup keras Dua pemain Nukastel hingga mendapat cedera Insiden pertama menimpa Calum Wilson pada babak pertama tepatnya di menit ke-27 Pemain yang berusia 30 tahun tersebut menerima perawatan di sela-sela pertandingan Ketika kamera menyorot dirinya menunjukkan gusingnya berdarah hingga gigi bagian atas hampir copot Cedera tersebut tampak relatif tidak berbahaya Karena seusai insiden tersebut, Calum Wilson masih bisa melanjutkan pertandingan Insiden kedua terjadi di awal babak kedua, tepatnya di menit ke-46 Fabian Skar, pemain Nukastel United, terlihat tergeletak di area tengah lapangan Usai berdual udara dengan pemain Arsenal, Edin Ketia Akibat insiden tersebut, Fabian Skar di Foni sementara mengalami gegar otak dan langsung digantikan oleh Jamal Laskeles di menit ke-50 Sedangkan Eddie Ketia sendiri mendapat kartu kuning dari Wasit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!